Intro Setelah Marcos Llorente dan Matteo Kovacic yang telah resmi meninggalkan Real Madrid dengan status pembelian permanen, pemain ketiga yang juga resmi meninggalkan Santiago Bernabeu pada musim penas ini adalah Raul de Tomas. Striker Real Madrid Castilla berusia 24 tahun yang menghabiskan beberapa musim terakhirnya sebagai pemain pinjaman. Raul de Tomas telah menyelesaikan kepindahannya ke Benfica dengan nilai transfer mencapai lebih dari 20 juta euro. Dirinya tiba di Ibu Kota Portugal pada Senin lalu untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum akhirnya ia menyelesaikan kepindahannya dengan kontrak yang berdurasi 5 tahun. Kini Los Blancos telah menghasilkan lebih dari 100 juta euro dalam hal penjualan pemain. Sejauh ini 5 pemain telah didatangkan oleh Real Madrid di musim penas ini. Alhasil jumlah pemain di squad Zinedine Zidane pun saat ini menumpuk. Florentino Perez pun dipaksa untuk melepas beberapa pemainnya, hingga tersisa maksimal 25 pemain untuk arungi musim depan. Tiga pemain sejauh ini telah resmi meninggalkan Bernabeu dengan pembelian permanen. Dan malam tadi, dua pemain lainnya juga telah pergi, namun sebagai pemain pinjaman. Mereka adalah Sergio Reguilon yang resmi dipinjamkan ke Sevilla selama satu musim, dan Martin Odegaard yang kembali harus menghabiskan satu musimnya sebagai pemain pinjaman. Pemain timnas Norwegia tersebut resmi dipinjamkan ke Real Sociedad hingga Juni 2020 nanti. James Rodriguez, Teo Hernandez, dan Borja Mayoral diyakini akan menjadi pemain berikutnya yang juga akan meninggalkan Bernabeu. Pekan depan Los Blancos dijadwalkan akan melakukan perjalanan mereka ke Amerika Serikat untuk rangkaian tur pramusim mereka tahun ini. Dalam laporan KPL Partidazo, seperti yang dilansir markah, Real Madrid akan berangkat dengan 30 pemain untuk bekerja di bawah perintah Zidane, di mana kesemuanya adalah gabungan pemain lama juga pemain baru, serta beberapa dari Real Madrid Kastia, di mana Takefusakubo diyakini juga di antaranya. Sementara Casemiro, Eder Melito, Dani Ceballos, Jesus Vallejo, dan Federico Valverde, kemungkinan besar tidak akan bergabung bersama tim di Amerika, sebab mereka masih akan menghabiskan jatah liburan mereka pasca tugas internasional. Penanda tanganan Eddin Hazard di musim penas ini, dipercaya akan membawa banyak dampak untuk Los Blancos. Hal itu bahkan diyakini oleh mereka yang berada di dalam tim, tak terkecuali Vinicius Junior, yang merasa bahwa persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama akan semakin kompetitif pasca kedatangan pemain tim Nesbelgia tersebut. Dengan datangnya Hazard, akan membuat saya lebih studit untuk bisa bermain. Tetapi itu bukan masalah bagi saya, semuanya akan tergantung pada Zidane. Pasca kedatangan Hazard, juga Lukojovic dan Rodrigo Goiz, Squad Los Blancos saat ini memang lebih banyak opsi untuk lini serang. Dani Ceballos kini menjadi topik hangat di berbagai media Spanyol. Dengan keberhasilannya bersama tim Nespanol U21 di European Under 21 Championship 2019, pintu keluarnya dari Bernabeu pun tengah menjadi fokus untuk saat ini. Meskipun tampil impresi bersama tim Nes, Ceballos dipercaya tak akan masuk dalam rencana Zizou. Saya membayangkan Zidane melihat turnamen itu, tetapi dia memiliki ide yang sangat jelas dan kita semua tahu apa rencananya. Sekarang waktunya untuk istirahat dan dalam beberapa minggu ke depan, kita akan memikirkan masa depan saya. Jürgen Klopp serta dua klub Premier League lainnya, yaitu Tottenham Hotspur dan Arsenal, dilaporkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangan gelandang 22 tahun tersebut. Marka dalam laporannya melaporkan, Real Madrid siap untuk memasukkan Gerard Ball dalam kesepakatan Paul Pogba. Bel yang dipercaya tidak akan masuk dalam rencana Zizou, dan Pogba yang telah menjadi pemain yang sangat diinginkan sang internador di musim penas ini, dilaporkan akan menjadi operasi transport yang sedang dilakukan di Madrid. Los Blancos tak ingin membayar 150 juta euro untuk mendatangkan gelandang Perancis tersebut. Maka dari itu, memasukkan bel akan menjadi tawaran terbaru Madrid untuk United. Namun dalam laporan berbeda, Juventus juga dikabarkan siap untuk menawarkan Alexandro, Bliz Matuidi, atau Paulo Dybala untuk bisa menyelesaikan transfer Paul Pogba ke Turin. Berpartisipasi dalam tiga gelar Liga Champions Real Madrid, Kroos pun dimintai tanggapannya tentang penandatanganan pemain baru Los Blancos, di mana dirinya mengaku tidak peduli. Sebab dirinya percaya, tim di Real Madrid telah dibentuk dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menilai itu sekarang, atau apakah akan ada satu atau dua pemain lagi yang datang. Tetapi pada akhirnya, saya memiliki banyak kepercayaan pada kepemimpinan kami. Tiga gelar Champions adalah prestasi besar, hampir tidak ada yang berubah dalam beberapa tahun terakhir, yang berarti bahwa tim telah dibentuk sebelumnya. Itulah sebabnya saya tidak peduli. Presentasi untuk pemain baru lainnya, yang juga telah resmi menjadi milik Los Blancos di musim penas ini, Edder Melito, dijadwalkan akan dilangsungkan pada 10 Juli nanti di Estadio Santiago Bernabeu, dan pernyataan resmi klub terkait hal tersebut akan segera diumumkan. Setelah timnas berhasil menunaikan kompetisi mereka di Copa America pada 8 Juli nanti, sang pemain dijadwalkan akan segera terbang ke Madrid. Dan setelah presentasinya, ia akan diberikan liburan beberapa hari sebelum bergabung dengan tim di tur pramusim. Melito akan menjadi pemain terakhir sejauh ini yang akan dipresentasikan, meskipun kepindahannya ke Real Madrid telah dikonfirmasi pada 14 Maret lalu. La Liga telah resmi mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi 2019-2020, di mana Los Blancos akan memulai musim dengan mengunjungi Estadio Balaidos Kandang Celta Vigo, yang waktu kick-offnya masih menunggu konfirmasi. Tanggal untuk Hornada pertama La Liga musim ini, akan dimainkan pada tanggal 17, 18, dan 19 Agustus. Dan musim ini adalah musim kedua secara berturut-turut kalender La Liga menggunakan sistem asimetris, yaitu di mana urutan untuk pertandingan di putaran pertama, akan berbeda dengan urutan pertandingan di putaran kedua. Untuk jadwal El Clasico sendiri, di putaran pertama akan dimainkan di Camp Nou pada Hornada ke-10, di tanggal 26 atau 27 Oktober nanti. Sementara putaran kedua akan dimainkan di Bernabeu pada Hornada ke-26, di tanggal 29 Februari atau 1 Maret mendatang. Terima kasih telah menonton!